Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel ini adalah lanjutan video dari yang sebelumnya di video ini aku mau potong poni aku seperti poni-poni korea itu yang lagi ngetrend zaman sekarang jadi, waktu hidup tanpa poni itu sebenarnya baru 4 tahunan ini mungkin 4 tahun setengah ini karena 10 tahun sebelumnya itu aku selalu pake poni, mungkin sekitar tahun 2007, 2009 2010 sampai 2014 saya tuh pake poni terus dan poninya itu tuh poni yang tebel banget yang aku ambil dari sini dari tengah, jadi bukan yang dari sini tapi dari tengah sini itu ditaruh ke depan terus dipotong poni, jadi poninya itu tuh yang poni yang tebel banget, seperti poni Dora gitu loh teman-teman jadi 10 tahun terakhir itu tuh aku selalu pake poni mau rambut aku panjang pendek, terus mau warnanya hitam pirang, selalu pake poni gak pernah, enggak terus aku tuh akhirnya sampe bosan kayaknya saya gak pake poni tuh dari 2015 sampe dengan sekarang aku mau buat poni yang tipis aja gitu karena aku merasa jidat aku ini tuh terlalu kayak lebar banget gara-gara anak-anak rambut aku disini tuh pada rontok gitu jadi dua satu gunting yang bergerigi gini ini aku beli dari Miniso belum dibuka dan ini yang gunting yang biasa aku belum tau sih apakah nanti poni aku aku potong lurus atau di zigzag gitu oke ayo kita mulai kita potong segini aku potong tipis-tipis dulu sudah dikayaknya bagus apa enggak aku enggak bagus aku nangis nih aku roll sebentar supaya hasilnya kelihatan seperti ini kalian teman-teman kalau aku sendiri aku ngerasa ini kayak aneh kayak cocok untung dipotong cuma sedikit tapi kalau aku liat di kaca kayak bagus tapi kalau di kamera aku liat aneh banget gimana teman-teman tolong di komen di bawah ya menurut kalian aku cocok atau enggak pake poni atau mungkin diikat begini minta tolong ikat rambut dong oke teman-teman sampai disini video aku dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe ya dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya bye-bye bye-bye